Intro Halo sahabat kompas.com Perkenalkan nama saya Dr. Mary Amelia Spesialis Opset Ginekologi dari Morula IVF Jakarta Kali ini kita akan membahas mengenai Penyebab Angka Kematian Ibu Nomor 1 di Indonesia Yaitu Preklampsia Kita simak ya Preklampsia itu adalah salah satu komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan Dan itu terjadi di atas usia kehamilan 20 minggu Yang ditandai dengan peningkatan tenganan darah atau hipertensi Nah biasa di kalangan masyarakat disebut sebagai keracunan dalam kehamilan Ya yang jelas preklampsia ini tuh sebenarnya adalah Cikal bakal awalnya itu adalah adanya kelainan proses penempelan placenta Yang harusnya pada saat terjadi kehamilan itu placenta tuh menempel ke rahim itu dengan baik Dengan smooth, tidak ada masalah Nah pada beberapa pasien itu terjadi gangguan pada proses penempelan placenta Sehingga terjadi gangguan aliran darah Gangguan kekakuan pembulu darah Yang mengakibatkan ibu harus menaikkan tensinya atau tekanan darah tinggi Untuk menjaga kehamilannya Jadi prinsipnya adalah adanya tekanan darah yang tinggi Diakibatkan karena kelainan pada saat placenta menempel di awal kehamilan Nah sayangnya berdasarkan definisi Yang namanya preklampsia ini baru bisa kita deteksi di saat usia kehamilannya 20 minggu Sedangkan yang kita sebut trimester 1 itu adalah 1 sampai dengan 14 minggu Namun pada beberapa pasien yang sudah mempunyai riwayat atau bakat hipertensi sejak awal Nah kita mesti hati-hati nih Biasanya di usia 20 minggu ke atas bisa muncul resiko preklampsia yang lebih tinggi Yaitulah gunanya seorang ibu hamil harus memeriksakan diri sejak trimester awal Sehingga tenaga kesehatan, dokter kandungan bisa mengetahui adakah faktor-faktor resiko Yang bisa kita cegah dari awal pada saat ibu itu datang pertama kali pada saat kontrol hamil di trimester 1 Nah ini ya buat para ibu-ibu, buat para pasien yang dari awal sudah tahu tekanan darahnya tinggi Itu jangan males kontrol Bahkan beberapa bidan atau puskesmas pasti yang biasanya tekanan darahnya tinggi itu udah dirujuk nih ke dokter Terutama dokter spesialis kandungan Terapinya apa aja, yang jelas pada prinsipnya tekanan darahnya harus terkontrol Nah terkontrol ini gak bisa hanya sehari dua hari Sehari dua hari minum obat, tensinya bagus, habis itu gak minum lagi, gak bisa Tekanan darah terkontrol ini sampai dengan pasien bersalin dan juga pasca bersalin Jadi kalau dikasih obat tentunya harus minum secara teratur Kemudian karena yang namanya dalam kondisi hamil yang dimonitor gak cuma ibunya Ada bayi di dalam kandungan yang harus dimonitor Karena komplikasi preklamsi ini adalah melibatkan ibunya maupun bayinya Jadi terapinya juga tentu tergantung bagaimana kondisi ibunya Kalau stabil tentu kita pertahankan sebisa mungkin sampai usia kehamilan cukup bulan 37 minggu Namun kalau tensinya tidak terkontrol kita lihat lagi nih kondisi bayinya Ada permasalahan gak? Seperti misalnya bayinya cenderung kecil Kemudian juga bayinya biasanya ada gangguan pada aliran darahnya Dan itu semua tentunya akan terdeteksi bila pasien melakukan pemeriksaan dengan baik Nah pemberian obat anti hipertensi atau obat untuk menurunkan tekanan darah ini Jangan takut tentu sudah ada rekomendasi dari dunia atau WHO Mana sih obat-obat darah tinggi yang aman untuk kehamilan dan tidak mengganggu organ-organ bayi atau tidak mengakibatkan kecacatan pada bayi Jadi tentu turuti ikuti kata dokter kandungannya Karena kalau tensi tidak terkontrol bahayanya akan lebih besar Nah salah satu yang kita takutkan pada pasien preeklamsi ini adalah adanya kejang atau eklamsi Jadi komplikasi yang paling berat dari darah tinggi ini adalah kejang Itu biasanya karena tensinya tidak terkontrol Nah kalau sudah kejang lebih tinggi lagi resiko untuk terjadi kematian pada ibu maupun pada bayi Kalau gejala yang dirasakan ya oleh para pasien Nah biasanya pasien itu sering mengeluh pusing Pusingnya itu terutama di bagian depan Kemudian kadang-kadang kalau tensinya sangat tinggi itu sampai pandangan matanya kabur Ada rasa mual, gak enak banget di ulu hati, kadang-kadang bahkan sampai muntah Kalau sampai berat kadang-kadang paru-parunya terisi cairan pasien mengeluh sesak Sesaknya gak cuma saat berjalan tapi kapanpun pasien mengeluh sesak Kemudian kadang juga bisa disertai adanya pembengkakan di bagian liver Jadi perutnya kalau disentuh di bagian atas itu sudah terasa nyeri Nah kalau dari keluhan berkemi biasanya pasien sudah mengeluh Kok pipisnya lebih sedikit dari biasanya Nah itu takutnya sudah mengganggu fungsi ginjal Bahkan beberapa pasien juga banyak mengalami bengkak-bengkak di seluruh tubuh Tapi tetap harus disertai yang pertama dulu nih adanya hipertensi atau peningkatan tekanan darah Tentunya sangat berpengaruh nih yang namanya Bagaimana preeklamsi mengakibatkan komplikasi ke bayi Ya tentu yang kita takutkan ya adanya kematian bayi yang mendadak Akibat adanya aliran darah yang terganggu dari ibu ke bayinya Di bayi sendiri yang paling sering adalah bayinya kecil Karena apa aliran darahnya gak nyampe nih dengan baik dari ibu ke bayinya Nah otomatis nutrisinya juga kurang Jadi karena kita OSG itu usia bayinya lebih kecil dari usia kehamilan Nah itu kan gak baik bayinya itu bisa dampaknya Berikutnya ya otomatis perkembangan bayinya mungkin terganggu Tumbuh kembang anaknya jadi gak optimal Nah itulah yang harus kita waspadai pada pasien dengan preeklamsi Secara global nih angka kematian di dunia nih Di negara maju tuh satu kematian ibu dari 5.000 persalinan Nah kalau di negara berkembang di Indonesia itu 1 dari 11 Nah bayangkan jauh banget kan gapnya Nah itu dilakukan studi, dilakukan penelitian Ya memang nomor satu penyebabnya adalah adanya tingkat sosial ekonomi yang berbeda Jadi pengetahuannya juga gak banyak Kemudian setelah tau hipertensi aja kadang-kadang malah kabur dari dokternya Dan diberikan obat-obat tradisional yang akhirnya tensinya gak terkontrol Kadang-kadang juga persalinan sudah disarankan Ini harus di rumah sakit atau harus dengan dokter kandungan Tetapi tidak mau lebih karena ajakan keluarga, tetangga Ya lahirlah di tempat-tempat yang sebenarnya tidak mempunyai kapasitas Untuk melahirkan pasien dengan kondisi preeklamsia Lalu jarak yang jauh jika pasca bersalin Ibunya kejang atau ada perdarahan Sehingga untuk merujuk itu butuhkan waktu yang lama Ya tentunya ini yang menjadi program dari pemerintah Untuk segera menurunkan angka kematian ibu Khususnya menurunkan angka kejadian dari preeklamsia Ya prinsipnya kalau persalinan itu adalah bagaimana kita bisa membantu ibu bersalin dalam kondisi sehat Dan bayinya pun sehat Jadi sesar itu harus gak sih? Enggak juga Kalau tensi ibunya terkontrol Ibunya persalinannya smooth, lancar dan tidak ada tanda-tanda kegawatan pada ibu dan bayi Ya itu diizinkan Tetapi kalau dari awal ibunya sudah tensinya tinggi Tidak terkontrol, obat pun tidak merespon dengan baik Dan ditandai juga bayinya sudah mulai gak bagus jantung bayinya Ya tentu keputusan sesar adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya Jadi pada prinsipnya seluruh persalinan itu dikondisikan bagaimana ibunya, bagaimana bayinya Sehingga ibu dan bayi sehat semuanya Ya betul bisa terjadi dan resikonya bisa meningkat 2-3 kali lipat Makanya pada beberapa pasien yang sudah misalnya nih sudah cukup anak, anaknya 3 Kemudian 2 sebelumnya sudah ada resiko preklamsi biasanya kita menyarankan untuk tidak hamil lagi Karena apa? Resikonya akan semakin meningkat Apalagi resiko kematian ibu dan komplikasi ke bayinya Itulah juga penting pada para pasien atau para pasutri yang ingin menikah dan ingin mempersiapkan kehamilan Harus didukung dengan nutrisi yang baik Jadi atau melakukan medical check up yang rutin Jadi kalau dari awal punya faktor resiko hipertensi atau hiperkolesterol Asam urat yang tinggi Nah itu kalau sebaiknya dikontrol dulu dari awal hamil atau sebelum hamil Sehingga tidak menyebabkan komplikasi yang tinggi pada saat melahirkan ataupun kehamilan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!